Kita melihat banjir di desa Gunung Kutar Pas di perbatasan PPU Pasir Namun masih bisa dilewat Lurus aja kita pak Sampai ke sana Kita nyebrang aja dulu Nah ini pak Gades Situasi saat ini Ya disini aja kita pak Jadi kita bisa Oke santai semua Namun kendaraan masih bisa lewat Disitu Tugu perbatasan Tapi kalau di desa-desa Eh di apa namanya Perumahan warga itu Tidak tenggelam ya Hanya di pinggir jalan ini Siap Ini tubuh perbatasan Ini merupakan tubuh perbatasan Ini parit yang meluap Sehingga menyebabkan banjir Iya pak Dalam ya tadi ya Ini sudah bisa dilewatin Ini situasi terkini di desa Gunung Kutar Ini merupakan jalan provinsi Ini merupakan jalan provinsi Menuju Tanah Grogot Ke PPU Mulai surut air Banjir namun masih bisa Dilewati kendaraan Nih saya bersama pak Gades Banjir nih pak Gades Ya Mulai jam berapa tadi Kalau banjirnya ini Sekitar jam Tigaan Dari jam tiga subuh ya Ya jam tiga subuh Puncak tingginya jam berapa Tingginya itu sekitar jam Pertama jam Pertama jam Pertama jam Pertama jam Pertama jam Pertama jam Namun surutnya cepat sekali ya Surutnya cepat Banjir-banjir kiriman aja Iya banjir numpang lewat Numpang lewat Ya pak Gades Ini Dari Beberapa tahun ini Berapa kali Atau sering Terjadi banjir Seperti ini pak Gades Jarang pak Banjir yang pernah besar ini Sekitar tahun 1991 Woy lama sekali ya 21-an Tahun lah 30-an tahun lebih pak Kalau 91 Ini dah 2022 Oh iya betul 31 tahun Nah 31 tahun yang lalu Banjir seperti ini Ini baru banjir Oke makasih pak Gades Eh kita enggak perlu buat Buat apa namanya Posko Enggak perlu Enggak perlu karena Banjir lewat aja Dan cepat Di atasi ya Cepat surutnya Ya makasih pak Gades Semoga warganya sehat semua Nah ini rumah warga yang Berkena banjir Karena rumahnya di bawah Jadi airnya di atas Di atas jalan Sampai jumpa di atas jalan Sampai jumpa di atas jalan Sampai jumpa di atas jalan Rasa di pantai pak ya Lebaran di ano Di pinggir pantai gitu kan Namun sudah mulai surut Ini sudah Di jalan provinsi ini Sampai jumpa di atas jalan